Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi Dumpa Mana Kicau Channel yang konsisten membahas mureh batu Dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman di video kali ini Saya akan menanggapi komentar dari Denny Eko Assalamualaikum Om Sanda Bisakah jawab keluhan saya Agar dapat diberi solusi Atau masukkan untuk MB saya Saya punya MB Mapan sudah 4 kali mabung Mabung keempat kemarin sudah selesai Tetapi sudah 2 bulan jebol lagi ekor dan sayap Dan sekarang sudah selesai masa jebolnya Tetapi MB nya kurang fikter Dan kurang ngotot saat ditemukan lawan 2 minggu sudah di JOR EFJK 10 pagi sore Kroto 1 sendok 1 hari Jemur 1 jam Mandi 3 hari sekali For fancy 4 in 1 Saat ditemukan lawan kasih UH 5 ekor Tetapi masih belum ada perubahan Ditemukan lawan belum Ngotot dan tidak Juga untuk Denny Eko ya Burungnya ini umurnya sudah 4 kali urakan Kurang lebih itu antara 4 tahun 5 tahun lah umurnya Dan kebetulan saat keempat kali urakannya ini tadi Urakan yang terakhir Udah mentok Jarak beberapa bulan Katanya 2 bulan ya Kok dia jebol ekor lagi Terus ada sayap juga yang jatuh Mungkin ini kan disebabkan Faktor cuaca Yang mungkin perubahannya itu tadi terlalu drastis Biasanya itu burung akhirnya sulit beradaptasi dan dia akhirnya stres Bisa juga mungkin karena Om Denny Eko Terlalu bernapsu ya Burung belum kering ya ekornya Istilahnya masih basah ya Jadi kalau baru mentok Setelah mabung itu teman-teman ya Itu bulu itu masih belum kuat untuk terpapar sinar matahari Biasanya Memang kalau udah Dijemur Keburu-buru dijemur Dia nanti akhirnya bisa jatuh ya Mabung lagi Bisa juga ya Burung yang sebenarnya belum kembali ke kondisi primanya Tetapi burung itu udah keburu-buru digantangkan Udah buru-buru diadu Ya waktu itu memang dia kerja Dianekan juga Ngimbangi lawan Bahkan banyak juga yang Kasus seperti itu yang burungnya juga juara Tetapi Setelah itu jarak seminggu Dua minggu kok Dia jatuhkan bulu lagi Itu udah pernah aku bahas semuanya Ya masalah Mabung yang gak normal ini tadi Yang dia barusan aja mabung kok Udah mabung lagi ya Di waktu dua bulan dia udah mentok bulu Dia kok udah mabung lagi Oke lah Nah sekarang yang ditanyakan itu Kenapa burungnya sekarang itu kok gak ngotot Kerjanya Burungnya kok gak top perform Padahal ya untuk rawatan sudah ada jur EF Ya untuk dua minggu ini ada jur EF Ya terus untuk rawatan seterusnya Yaitu JK nya udah kasih 10-10 Keruto 1 sendok Jemur 1 jam Mandi 3 hari sekali Furfansi ini sebenernya udah Udah sangat cukup Tetapi kok burung ini Kok kurang ngotot Saat ditemukan burung kok gak ini ya Kurang agresif gitu ya Cenderung dia mungkin kerja pun monoton Banyak gonggongannya Emosinya kurang gitu ya Nah gini om Deni Ekoh Di saat burung itu mabung Barusan aja dia itu mentok bulu gitu aja ya Kalau saat dia itu menumbuhkan bulu Nutrisi ini kita tidak berikan ya Jadi nantinya itu teman-teman Setelah dia tuntas bulu ya Burung ini akan meminta Nutrisi yang pernah terkuras Untuk dikembalikan lagi Ya Maka kan banyak yang menanyakan Mas anda burung saya ini sudah ada rawatan Setelah dia mabung Tetapi kok burung saya ini kok gak Apa ya Gak ada sensitivitas Burungnya juga belum gacor Belum gemprong-gemprong ya Padahal burung ini Sebelum mabung juga Burung ini stabil juara Nah itulah ya teman-teman ya Jadi burung itu Setiap-tiap burung memang berbeda Tetapi pada intinya Di saat burung Dia tumbuhkan bulu Tuntaskan bulu Setelah dia mabung Ada sesuatu yang dia butuhkan Untuk kembali Apa itu Jadi kan nutrisi-nutrisi yang ada Cadangan dalam tubuh Itu kan dia keluarkan Untuk Menumbuhkan bulu ini teman-teman ya Maka saya sering ingatkan pada teman-teman Di saat burung proses Mabung Di fase dia rebung dan dokor Itu EF harus kita berikan Jumlahnya pun banyak Supaya apa Teman-teman malah jangan takut terus Wah nanti burungnya terlalu over Birahinya Terlalu over emosinya Jangan ngomong itu dulu Kalau burung dalam keadaan Dia menumbuhkan bulu Karena yang dibutuhkan burung itu Nutrisi Nah Kalau nutrisi kita tidak berikan Dia akan menguras nutrisi yang ada Dalam tubuh dia Maka bulu itu tetap akan tumbuh Tetapi Saat dia nanti mentok Dia minta rekondisi Bagaimana caranya Ya itu tadi Dengan rawatan-rawatan yang kita berikan EF-EF yang kita berikan Nutrisi yang kita berikan Dia akan serap Itu dulu Sampai dirasa cukup Dan dia nanti Kalau sudah kembali ke kondisi yang prima Maka dia akan mendapatkan birahi Gitu ya Nah Ini kan fikternya Yang menurut Om Denny Eko ini Belum kembali Emosinya belum ada Sensifitasnya belum ada Mungkin kalau bunyi-bunyi aja di rumah Itu sudah Tetapi saat dibawa kegantangan Ya dia kerja Tetapi kurang Apa teman-teman Kurang neken Ya Kenapa kok kurang neken Karena kondisinya belum prima Gitu loh Kalau dilihat dari upayanya Seperti ini Ini kan masih dua minggu Kita gak ngerti Sejauh mana Berapa banyaknya Yang dikuras oleh burung itu Untuk menumbuhkan bulu Kita kan gak tahu Ya seolah-olah disini Kita coba untuk ngatur Ya Udah dikasih dua minggu Kok mas Kok gak kembali Seperti dulu lagi Gitu ya Ya itu tadi Itu kembali lagi Kepada burungnya Kalau dia sudah Merasa cukup Maka nantinya dia akan Top perform kembali Gitu loh ya Pengertiannya seperti itu Om Donnieko Jadi Ditunggu aja Nah Ini jelas ya Burung sampai ini kan Burung kurang neken Ya Sensifitasnya kurang Emosinya jelas kurang Dia belum Jebol birahi Belum pecah Birahinya Ya ingat ya Birahi yang naik Untuk normalnya burung Apalagi ini burung Sudah empat kali urakan Ya burung sudah ada kestabilan Maka nantinya Naiknya birahi ini Akan Ke arah mana teman-teman Emosi Ke Victor Bentuk upaya dari asupan Yaitu EF Upaya yang lain Yaitu dengan pengondisian Bagaimana caranya Semakin jarang burung Itu diadu Jangan Di pancing-pancing Di rumah Dengan suara-suara Murai batu tarung Ya Isolasi burung itu Istilahnya seperti itu Kondisikan Ya umumnya Kayak pemain-pemain lah ya Jadi burungnya Kalau umumnya pemain Itu teman-teman ya Burungnya gak mau Gacor di rumah Kalau bisa tuh Jangan 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 Biasakan burung itu Gemprong-gemprong di rumah Nah Nanti kalau dia sudah Jarang nih Interaksinya berkurang Jarang diadu Emosi itu Atau sensitivitas itu Kan Terus tumbuh Maka Saat kita Gantangkan Dengan kondisi burung Ada birahi Ada emosi Dan Tentu saja ada tenaga Saya jamin Burung ini akan kerja Dengan bagus lagi Gitu ya Saya rasa cukup sekian Sukses selalu